Halo, today's guidance untuk tanggal 28 Maret 2019. Yang kita perhatikan pada hari ini adalah bulan berada di Capricorn dan dia membentuk garis tension dengan matahari. Ini adalah Sun, ini Square Moon, dengan perbedaan cuma 0 derajat 39 derajat menit. Nah, kita lihat bahwasannya hubungan ini membuat kita merasa stress out, kita merasa sedikit tertekan. Setelah kemarin kita merasa cukup yang nyaman, kita dibebaskan sehari untuk berpikir bahwa dunia itu menyenangkan. Kita kembali ke dunia nyata hari ini. Kemudian kita temui bahwasannya ada konflik antara apa yang kita inginkan secara sadar, apa yang dianggap itu baik oleh diri kita sendiri maupun oleh lingkungan sekitar kita, tetapi ternyata dia mungkin berkonflik dengan keinginan kita yang terdalam. Keinginan yang terdalam barangkali ada kaitannya dengan jika kita mengambil pilihan ini, maka kita harus melepaskan pilihan lain yang sebenarnya kita juga cintai dan kita belum mau melepaskan hal itu. Kira-kira itu tanggal 28 untuk di apa yang di jelangit, kita lihat apa tarotnya. Satu kartu. Oke, konflik. Ya, five of ones. Keinginan yang berkonflik, keinginan untuk bertindak yang berkonflik. Dan ini merupakan game changer. Lima itu adalah perubahan, perubahan yang besar. Ya, sehingga apapun yang kita ambil keputusannya akan mengubah kehidupan kita. Sehingga memang hari ini kita merasakan sendiri, kita masih menimbang-nimbang kalau saya ambil keputusan ini apa akibatnya, kalau saya ambil keputusan yang itu apa akibatnya. Untuk oracle, apa kira-kira yang hari ini kita bisa ambil wisdom within? Satu kartu. Detail. Setiap konflik, setiap pilihan, setiap keputusan yang kita ambil untuk diri kita sendiri dan kalau itu adalah saling bertentangan, itu memaksa kita untuk memikirkan ulang, memaksa kita untuk memperhatikan detail. Melihat secara logis apa konsekuensi dan apa yang diminta dari setiap pilihan. Jadi hari ini karena belum bisa memutuskan, setidaknya kita bilang ke diri kita sendiri, iya saya tahu, saya harus melihat lebih teliti lagi pilihan-pilihan tersebut serta konsekuensi dan apa, apa yang diminta dari itu, requirement-nya apa, dan saya akan mengikuti tidak hanya detail, karena yang penting pada akhirnya adalah apa yang terbaik untuk kita, apakah memang yang unconscious atau yang tidak kita sadari, ada yang kita takut tinggalkan, atau untuk sesuatu kebaikan kita yang lebih jauh ke depan. Wenita Indra Sari disini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.